halo assalamualaikum selamat pagi yang masih rajin menyimak ilmu dari saya kali ini materi yang ingin saya berikan adalah membuat kupnat pelajaran kemarin cara mengukur bagaimana penambahannya kemudian cara bikin pola gamis dan juga cara bikin lengan sudah ya tapi kupnatnya belum terus bagaimana sebuah baju itu bisa menjadi enak dilihat dan enak dipakai belum salah satunya untuk enak dilihat dan enak dipakai adalah dikasih kupnat nah kalau dikasih kupnat itu ada fungsinya jadi tidak sekedar ngasih kupnat kupnat itu ada fungsinya fungsi kupnat adalah pertama untuk membentuk lekuk tubuh ya biar enggak gedomrongan kenapa harus dibentuk lekuk tubuh karena badan manusia di bagian pinggang itu bukan mengecil kalau dibiarkan longgar dia tidak akan membentuk bentuk tubuh kecuali pakaian muslim yang sarih yang tidak mau kelihatan bentuk tubuhnya itu tidak perlu di kupnat jadi tidak semua baju perlu di kupnat tergantung pelanggannya mau seperti apa mau badannya terlihat membentuk atau ingin longgar seperti baju sarih ya jadi tidak semua baju memerlukan kupnat nah sekarang pembahasannya adalah bagaimana cara membuat kupnat ini ini adalah pola yang kemarin kita bikin ya ini saya bikin miniaturnya seolah-olah ini pola ya sampean bisa mengganti anda-anda bisa mengganti pola yang kemarin sudah saya tulis ke dalam koran yang lebih besar dengan ukuran asli ya kalau saya kan miniatur saya kan bikin polanya pakai skala seperempat pakai penggaris mini seperti ini saya punya penggaris untuk mengajar nah itu sampean tuangkan ke dalam koran sepanjang baju yang akan sampean bikin untuk ukuran-ukuran mana yang harus dirubah disesuaikan dengan ukuran yang sampean punya ukuran yang saya pakai itu adalah untuk mempermudah anda bagaimana caranya bikin pola dasar ya untuk selanjutnya gimana cara bikin kupnat kalau kita bikin kupnat itu sebenarnya ada rumusnya tapi ada trik simpel bagaimana cara membuat kupnat tanpa kita harus memikirkan rumus caranya bagian pinggang sebelah depan dan sebelah belakang ini kita lipat jadi dua ya karena rumusnya adalah dibagi dua maka kita lipat saja jadi dua kalau dalam bentuk kertas kan enak kalau sudah kita lipat jadi dua maka disini kan ada titik pinggang nah ada tengahnya kan nah ini dinaikkan 10 cm naik 10 cm turunnya 12 cm ya dari titik tengah ini kita naikkan 10 cm diturunkan 12 cm kemudian dari titik tengah ini kita tarik ke sini satu setengah kita tarik ke kiri satu setengah kita tarik ke kanan satu setengah kemudian kita gambar jadilah kupnatnya seperti ini mudah bukan kita tidak usah sibuk mencari rumus cukup dibagi dua ambil titik tengahnya naikkan 10 cm turunkan 12 cm ke samping satu setengah ke samping satu setengah jadilah kupnat kemudian bagaimana ini kan untuk enak dilihat enak dipakai membentuk lukuk tubuh terus bagaimana biar baju itu terlihat bagus saat dipakai nah ada di sini pola ini kalau utuh seperti ini bagian samping sebelah sini akan akan jatuh akan lebih panjang pernah melihat baju yang bagian samping kanan kirinya lebih panjang ya karena itu belum di mungkin ilmunya belum sampai ke cara mengenakan atau cara bagaimana supaya baju itu enak dilihat jadi baju itu tidak cuma enak dilihat tapi juga harus nyaman dipakai ya caranya bagaimana kita gunting ini kita naikkan ya kisaran 2 cm karena ini belum dikembangkan menjadi baju yang lebar maka ini kita naikkan 2 cm ya kita gunting kita gunting sudutnya kisaran 2 cm ya bentuknya akan seperti ini ya jadi nanti enggak akan jebebeh ini naik 2 cm oke terus untuk selanjutnya bunda itu kan masih satu pola masih pola depan bagaimana kalau kita inginkan polanya menjadi depan dan belakang mudah sekali dengan cara saya anda pola ini kita bikin di kertas tumpuk ya depan belakang dia menjadi pola depan belakang tapi kan gambarnya sama bunda belum belum dijelaskan ya ini kita gunting tapi guntingnya tidak sampai putus pada saat dia seperti ini dia menjadi pola belakang dan kalau dia di tekuk dia akan menjadi pola depan ini berasal dari turun 2 turun 8 ya yang sudah kita bahas kemarin turun 2 turun 8 itu fungsinya untuk ini ini pola belakang kalau dibuka menjadi pola depan kemudian ada pembahasan lagi bunda untuk yang sudah pinter pasti tahu bunda kalau untuk keronglangan bukannya yang bagian depan lebih menjorok ke dalam sedangkan bagian luarnya lebih 1 cm oke bagian dalam ini yang satu ini kita bikin bagian dalam yang satunya kita bikin bagian dalam bagian belakang yang bagian dalam ini kita masukkan 1 cm bagian depan ya maksudnya bagian depan ya maksudnya bagian depan ini kita gunting 1 cm ya masuk 1 cm ini dikira-kira ya nah sudah perbedaan bagian belakang sama bagian depan adalah kerong lengan yang beda ya kerong lengan yang beda ya bagian dalamnya lebih menjorok ke dalam kemudian badannya bagaimana bunda badan depan sama badan belakang kan beda betul badan depan sama badan belakang itu beda bedanya dimana karena badan depan itu ada payudara karena ada payudara maka bagian depan itu lebih besar dari badan belakang terus gimana solusinya dengan pola ini bagian belakangnya ya bagian belakangnya kita kurangi 1 cm kita gunting 1 cm oke bagian belakang yang samping ini kita kurangi 1 cm bagian depan bagian lengannya yang kita kurangi 1 cm inilah perbedaan pola depan dan belakang berikut pemberian kupnat ini cara saya cara simpel semoga membantu kalau ada pertanyaan silahkan tanyanya di grup sekian dari saya trik simpel dari saya mudah-mudahan bisa memudahkan cara kerja anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati